Intro Hi, welcome back to my youtube channel Oke, balik lagi disini bersama aku Nisa Nah, pada kali ini aku bakal ngebahas suatu brand dari Eropa Yaitu adalah Balenciaga Nah, ini dia tasnya Ini adalah bum bag ataupun belt bag dari Balenciaga yang seris Graffiti Nah, untuk tas ini, ini tuh banyak juga yang lagi cari Karena modelnya itu kan bagus ya Dia ukurannya sih gak terlalu kacil dan gak terlalu besar Udah gitu, ini tuh yang Graffiti Dan kalau yang Graffiti tuh seperti yang kalian tau Dia harganya memang lebih mahal dibanding yang biasanya Dan ini kemarin aku dapet super duper murah banget Karena lagi sale Itu sekitar, pokoknya gak sampe 11 juta 10 juta sekian gitu aku dapet ya Dan ini bagus banget Kerem banget cuy Oke, langsung aja kita lihat Ini dia seperti ini tasnya Disini ada dua zippernya Nah, untuknya ini Di dalamnya lebih muat banyak ya Nah, ini banyak ada kartu-kartu dari si Balenciaga Ini ya Muat banyak kok Dan ini juga gak terlalu besar gitu sih size-nya Cocok lah untuk kita pergi-pergi Nah, ini ada tag-nya Terus ada kartunya si Balenciaga Oke Lanjut Disini ada tulisan Balenciaga-nya ya Nih Nih Ada tulis pembelian si Yaga Habis itu Ada ini juga loh Kayak kontrol atau Dapet Dapet ini juga Terus Terus Ini Ada Apa? Ada kode-kode number-nya gitu juga Tapi susah gitu Karena dia agak di dalam Sini Nanti bakal aku fotoin aja Nah, yang kedua Ini zippernya Kantong kecilnya gitu ya Oh, ini ada Coffee recep-nya Ini Nah, ini Kantong kecilnya Lebih kecil sih Paling ukuran-ukuran Handphone Aja Muat-muat iPhone gitu sih Tapi bagus kok Terus Ini Ada Recipe-nya Ini Dari Balenciaga Cerafale Outlay Ini Ini ada Gif Ada Gif Recipe-nya Jadi Ini Tandanya Aku belinya Langsung dari store ya Dan ini Sudah dijamin Ori Jadi Kalian Kalo yang mau beli Langsung aja Ke Instagram-nya Docseeker Hah Hah Dipromosikan gue Nah Ini tuh Keren sih Kalo gue bilang Ini betulnya Talinya belum gue buka Hahaha Terus Ini disini modelnya gini ya Hmm Model untuk waistbag-nya Nah Dan dia Kalo misalkan Balenciaga yang Dari outlet langsung kayak gini Itu tuh Kalo beli di aku Pasti kelengkapannya itu ada dashback-nya Nah Ini dia dashback-nya Ini tuh ada tulisannya Balenciaga Terus Dashback-nya ini kan sesuai sama ukuran tasnya ya Gue Gak tau sih Gak tau sih Kalo misalkan Dashback Balenciaga ini ada yang Ehm Apa Kawai-kawai-nya tuh kayak gimana Gue gak tau sih Cuman Yang aslinya sih kayak gini ya Ini talinya dia kayak gak ada Simpulnya Disini Terus di sebelah sini juga gak ada simpulnya gitu ya Beda sama Tory Burch Kalo Tory Burch Dia kan kayak ada sih Ehm Apa sih Logonya gitu kan Di ujung salah satunya Kayak gini aja sih Nah ini dalemnya kayak lebih halus ya Dibanding Luarnya Kalo luarnya kayak agak lebih kasar gitu bahannya Habis itu ada Paperback-nya Paperback Balenciaga Btw Paperback-nya aja itu Ehm All shape-all shape lain itu Banyak yang ngejualin juga gitu loh Kayak 1 paperback-nya tuh bisa Around 50- Sampai Rp150.000 gitu Apalagi kalo Hermes Biasanya bahkan box-nya aja cuy Box-nya itu tuh Orang jual bisa Rp400.000-Rp500.000 gitu Sebenernya kenapa sih Kayak box-box tas gitu tuh mahal Karena kan Ehm Kita itu Rata-rata kan kirimnya pake kargo ya Apalagi kan sekarang ini lagi pandemi Masih belum bisa kita pergi ke luar negeri gitu Dan Kalo misalkan pake kargo ya Kayak lo kirim JNA gitu Mereka kan pasti kena kayak volume Nah Begitu juga sama kargo ya di luar negeri Mereka begitu kayak ukurannya lebih Melebihi dari size-nya mereka Ya kenanya diukurnya volume Makanya kenapa mahal Untuk box-box maksudnya untuk Kelengkatan-kelengkatan Kalo lo beli tas yang maunya pake box gitu Kalo memang lo pengen Spend ekstra Kayak bayar Rp500.000 untuk Ngedapetin box-nya sih It's okay Tinggal bilang aja mungkin Nanti kayak bakal dibawain gitu Sama si shoppernya Terus juga Kalo misalnya Box-box kayak Elvie gitu Hermes sih Biasanya seller-seller Jualnya itu udah include ya Sama box-nya Atau juga ada juga yang gak include gitu Tapi kalo misalkan kayak Coach Kayak Tory Burch Ataupun Michael Porsketspad gitu Kan harganya itu kan masih yang Apa ya Di tengah-tengah gitu ya Middle Dia gak yang terlalu bawah Dan juga kan tidak yang terlalu high gitu Nah Kalo misalkan nih Lo mau pake box gitu ya kan Terus Ongkos kirimnya aja tuh Dari US kesini Tepat Rp100.000 cin Kalo misalkan lo mau pake box-nya Yaudah lo bayar double gitu Box-nya Ya Itu sih balik lagi di lo ya Tapi Kalo menurut gue sih Kalo misalkan Kayak gitu kan Kayak harganya tuh Misalnya lo beli tas Sepet-sepet harganya Rp1.000.000 Terus kalo lo minta box-nya Nambah Rp400.000.000 Kan kayak Harganya tuh udah setengahnya Dari harga tas lo Mendingan lo beli tas lain gitu sih Kalo menurut gue Nah Kalo misalkan Kayak brand-brand di Europe itu kan Harganya kan lebih mahal gitu ya Jadi sih worth it aja sih Apalagi kayak LV gitu Nah BTW Ini tuh Balansiaga yang di Paris Ataupun di Italia itu Gue sering dapet sell Jadi memang harganya tuh Bervariasi ya Bisa aja misalkan Lo beli nih sekarang Gue Gue kasih tau lo tuh Harganya nih Rp10.000.000.000 Sekian gitu Abis itu ntar Next week Lo pas mau beli Eh Harganya tuh udah beda gitu Ya itu maklum aja Bukan dari gue yang ngebedain ya Tapi itu dari Si Store-nya gitu ya Namanya juga Discord Kan mereka juga gak mau rubi terus-terusan dong Pasti kan Mereka juga mau untung Makanya ada season-seasonnya Kayak gitu Jadi tolong banget yang Masih suka nanya Kayak kenapa ya Harganya kok beda Udah gak sama lagi ya Sebenernya Perbedaannya itu Dari harga si sell Dari tokonya Dan selain dari harga tokonya itu Kan Kita ini kan Belanja dari luar negeri ya Bukan belanja yang dari pabrik-pabrikan itu ya Jadi Setiap Kayak gue belanja nih Ke US Ataupun ke Europe gitu Nah mereka ini kan Kayak misalnya nih Gue beli balance Pasti kan pake euro kan Jadi Kayak ya Kita harus sesuaiin dong Sama Mata uangnya Dan Ya lo tau lah Kursi itu kan naik turun tuh Makanya kenapa Harganya kadang Bisa aja tuh Tinggi banget Eh bisa aja tuh Bedanya jauh Ataupun bedanya tuh Gak jauh Gitu Dan Mau gue kasih tau juga Beneran sih ya gitu Udah ada beberapa item yang Harganya tuh naik gitu Jadi kalo memang Begitu lo liat sell Dan harganya itu bagus Saran gue sih Ya langsung aja lo beli Dibanding lo mikir-mikir Mikir-mikir kelamaan gitu ya Karena Banyak banget customer gue yang kayak Pada apa ya Protes gitu Kayak Eh Bulan lalu kok harganya segini Kok sekarang harganya udah beda Ya itu kan Mohon maaf gitu Maksudnya Gue kan bukan yang produksi sendiri Kecuali Gue yang ambil dari pabrik Ya kan Kalo dari pabrik Itu kan beda lagi tuh Harganya kan Ya segitu lah ya Dan Btw Balenciaga ini banyak juga ya Yang udah niru-niruin gitu Tapi Gue belum pernah liat sih Untuk yang niruin si Waste bag yang graffiti ini Dan Gue harap sih ya Jangan terlalu banyak lah yang niru-niruin Kasian gitu loh Kalo orang yang sudah Membelinya secara Yang original dan Mahal-mahal gitu kan Terus totalnya Banyak banget Orang yang pakenya Or KW Oke deh Sekian kali ya Oke deh Sekian mungkin ya dari aku Aku kali ini Gak banyak Gak banyak omos sih Karena review diket doang Terus juga Mungkin Disini juga aku masih banyak kesalahan banget kali ya Dan Sorry banget guys Video-video aku tuh masih Apa ya Aku masih amatir banget Karena gue masih belum bisa mengedip yang Yang Kayak orang-orang Youtuber-youtuber lainnya gitu Gue kan disini cuman iseng-iseng aja Tapi Gue mohon Dukungan dari kalian selalu Jangan lupa untuk di subscribe Share Like and comment ya Dan Jangan lupa untuk follow Instagram gue Yaitu MDNisa Dan juga Instagram jualan gue Yaitu Dr.Seeker Nah Ini tuh Instagram jualannya tuh Baru guys Gara-gara-gara nya Instagram gue selalu ke Disable Terus gue akhirnya memutuskan untuk Mengganti nama dari Endestore ke Dr.Seeker Soalnya gue takutnya Kayak Endestore itu tuh udah mungkin Ada orang yang Yang pake banyak banget Terus jadinya kayak Yang gue kena Kena impactnya gitu loh Soalnya pas gue Search Endestore itu Dan itu banyak banget Store-store yang Memang jualan semua gitu sih Tapi jualan macam-macam Kalau untuk yang Dr.Seeker Udah gue search juga Memang sih banyak Akun Doc Seeker Eh Dr.Seeker Tapi Rata-rata sih memang Mereka tuh Dokter gitu Bukan yang Akun-akun jualan sih Jadi Gue sih berharapnya ya Instagram gue kali ini Gak bakal ilang lagi Sampai jumpa deh Oke Jangan lupa ya Untuk default ya So Bye bye